Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Opang dan saya Reddy. Kali ini kita akan menunjukkan video profunda untuk membahas cara menggunakan alat teodolit. Untuk itu, selamat menyaksikan. Selamat jam teman-teman, nama saya Sofa. Kali ini kita akan belajar tentang teodolit. Pertama-tama kita akan membuka segitiga. Tolong koreksi ya kalau yang bisa nilai. Setelah begini, teman-teman, kita ambil satu teodolit. Itu kan Universitas Politek. Kok Jonson bisa dekat? Kok dari awal video kita begini? Terus. Dari awal video zoom terus, zoom terus. Setelah itu kita berdirikan alat teodolit. Setelah itu kita kancing seperti sifat datar. Jangan lupa teman-teman nonton video sifat datar. Setelah di kancing guys, ya di sini kita untuk melihat ini, supaya sejajar dengan pakunya yang ini. Ini dan coba ya. Ini pakunya di bawah sini ya teman-teman. Setelah itu kita buka kacamata. Setelah itu kita keker dari pos ini. Supaya sesuai dengan pakunya. Kalau belum kelihatan kita tinggal buat kaki di sini. Kalau dipaku supaya bisa kelihatan dari atas. Seperti teman-teman, teman-teman sudah bisa lihat. Jadi sudah masuk di dalam. Setelah itu kita atur depo nipo. Untuk nipo kita tinggal injak di sini dan kasih masuk. Kasih tinggi alatnya. Kalau alatnya di sini, kita majikan yang di sini. Kita semua yang terjelaskan ke rumah. Lalu kita kasih naik turun ininya. Supaya masuk ke rumah. Kita sejajarkan dengan orang di sana. Setelah itu kancing. Setelah itu kita lanjutkan di sini. Setelah begini, kita tinggal main yang di sini. Ya. Setelah masuk seperti ini. Kita tinggal lihat nipo yang di atas ini. Apakah sudah pas di tengah ya? Sudah pas. Setelah itu kita cari utara. Ada HP yang ada utara? Oh, kampang. Tiga. Empat. Ini aplikasi kompas ya? Setelah itu kita mulai atur dari sininya. Dari sini kita sejajarkan dengan alatnya di sini. Setelah kita... Di sini, Supa. Ya. Besar dapat dia rali. Setelah sampai di not lutara, kita kunci. Ayah lari. Setelah itu kita nyalakan alatnya. Setelah itu setelah itu offset dua kali. Ya. Vertikal. Setelah itu putar searah jarum jam. Di sana ada rambu jawab dan rambu dekat. Seperti teman-temannya. Rambu dekat duluan ya. Setelah itu sudah pas dengan rambu dekat, kita kajikan. Setelah itu kalau masih kabur di sini, kita sudah buat dari bagian sini. Supaya sangat lurus. Menang atas 1668. 1668. Menang bawahnya 1556. Oke, 1612 pas. Itu guys. Itu untuk rambu dekat. Setelah itu kita buka kancing yang ini. Terus kita putar searah jarum jam. Untuk ke rambu daunnya. Setelah itu kita keker untuk yang paling atas nih. Di sini. Kita sesuai. Bacaan kasar. Setelah itu kita kancing. Bebek kapa yang kakinya dua. Bebek kapa yang kakinya dua. Bebek kapa yang kakinya dua. Benang atas 1674. Benang atas, benang bawah. Saya sorry ya guys. Benang tengah, 1,6, abis 17 atau 18. 17,5. Ya, beranya 0,5 guys. Sekian video tutorial dari saya. Jangan lupa subscribe. Bunyikan lonceng dan notifikasinya. Like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Daskot media. Anjay. Bebek kakinya emang dua. Emang. ahren Timan. Jawah. Takut. Tasik. Sus息.